Jadi materi gugatannya itu adalah adanya informasi bahwa data pengguna Facebook di dunia ini kan bocor dan berjuta orang di Indonesia juga disampaikan bahwa ikut juga bocor dan memang putusan terakhir dari komisi informasi di Inggris menyatakan bahwa memang Facebook itu bersalah jadi kemarin ada informasi dari Bapak Menteri Facebook menjaga tidak bersalah ICIO Inggris menyatakan Facebook bersalah tidak bisa menjaga data pengguna karena ini juga menyanggut pengguna dari Indonesia makanya kita melakukan satu proses gugatan karena berdasarkan undang-undang informasi dan transaksi elektronik pada pasal 26 itu dinyatakan bahwa pemberi layanan informasi elektronik seperti Facebook itu ya wajib menjaga data pengguna jadi kalau pengguna merasa datanya itu dimanfaatkan secara tidak sah tanpa persenjuan pengguna kita berhak melakukan gugatan jadi memang apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari pelaksanaan undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi undang-undang ITE nomor 19 tahun 2016 kami menyayangkan bahwa pihak Facebook tidak hadir karena memang undangannya kan sudah dikirim oleh pengadilan secara resmi ya beberapa bulan sebelumnya dan kita akan mengikuti proses yang ada di pengadilan ini aja gitu ya terutama itu kalau memang terkait tadi tergugat 1 kan Facebook Amerika ya tergugat 2 itu adalah Facebook Indonesia dikatakan bahwa perusahaan mereka yang ada di Indonesia namanya Facebook konsultan Indonesia gitu ya karena memang selama ini kan yang ramai di masyarakat itu kan yang disampaikan juga oleh pemerintah adalah Facebook Indonesia tidak ada kata konsultan gitu ya nanti kita akan coba untuk apa untuk cek kembali apakah menggunakan kata konsultan atau tidak gitu ya sementara Cambridge Analytic juga tadi dikatakan bahwa undangan sudah secara resmi dikirimkan oleh pihak pengadilan namun mereka juga tidak hadir saya pikir ini merupakan satu apa satu ujian bagi kita juga apakah Facebook apakah itu Facebook Amerika apa Facebook Indonesia menghargai upaya hukum dan pengadilan yang ada di Indonesia hukum yang ada di Indonesia itu aja sih intinya tiga bulan lagi menurut hakim tadi kalau November nanti tidak hadir lagi berarti maka sidang akan dilanjutkan ke pokok perkara agendanya pas agenda first act kita nanti keputusan dari majelis hakim di tiga bulan tetapi mereka tidak akan memanggil lagi ya kan cukup panggung dua kali panggilan sama kemarin sudah dipanggil tiga bulan lagi nanti dipanggil 27 November kalau itu tidak hadir lagi berarti ya hakim akan melanjutkan langsung ke pokok perkara bacaan bukanlah kita apa-apa